Halo guys, balik lagi bersama saya, Tiongur Ho, dari channel KTB.ID Oke, jadi di video kali ini gue akan mereview 2 produk yang menurut gue sangat recommended banget buat kalian yang suka sama setup ala-ala gaming Untuk produk yang pertama itu adalah sebuah keyboard Untuk tipenya sendiri ini adalah Keyboard Pulsion Keyboard keluaran ROG ini tuh dibanderol di harga 2-2,2 jutaan, tergantung toko Menurut gue untuk harga sebuah keyboard ini termasuk gak terlalu mahal dan gak terlalu murah juga Jatuhnya tuh termasuk sedeng gitu harganya Tapi kalau dilihat dari apa yang bisa dikasih sama keyboard ini, menurut gue harganya itu jadi masuk akal banget Yang kalian dapet saat beli keyboard ini tuh ada sebuah keyboard Pulsionnya, terus ada cover penutupnya Ada 1 USB wireless dongle, 1 kabel type A atau type C, 1 wireless dongle extender, 2 stiker ROG, dan buku petunjuk Selama gue menggunakan keyboard ini, jujur gue puas banget Gue biasa pake keyboard ini tuh buat ngetik script sama main game Saat gue main game, gue tuh biasanya pake mode wireless Selama pemakaian gue, gue sangat puas sama keyboard ini Gue ngerasa keyboard ini tuh sangat banget responsif banget Gue gak ngerasain delay yang parah banget Tapi yang namanya penggunaan wireless ya, pasti ada namanya delay seper-sekan ngetik Jadi buat kalian yang seorang hardcore gamer banget, gue saranin pake mode colok langsung pake kabel aja Biar keyboardnya ini tuh jadi lebih responsif Tapi selama penggunaan gue sih, yang gue pake wireless itu ya masih enak-enak aja Masih responsif banget Untuk layout dari keyboard ini tuh menggunakan versi yang 65% Standar keyboard pada umumnya Tapi tenang aja nih, ROG juga udah nambahin tombol-tombol tambahan kayak F1 sampe F12 Di bawah tombol angka Sebenernya gak cuman tombol F1 dan kawan-kawan aja ya Tapi ada tombol tambahan kayak next, stop, dan lain-lain Untuk switch yang gue pakein di keyboard ini menggunakan MX Cherry yang blue switch Buat yang penasaran, ini gue kasih contoh suara pengetikannya Sampai jumpa lagi Sesuatu yang paling gue suka dari keyboard ini tuh di bagian samping kirinya Karena ada lampu LED buat penanda baterai dari keyboard ini Terus juga di bawahnya itu ada tambahan slide buat ngatur volume naik dan turunnya Menurut gue ini tuh sesuatu yang sangat menarik banget ya Karena bikin feel pengalaman pake keyboard itu jadi lebih beda dari keyboard kebanyakan Untuk bagian depannya ada sebuah donggol USB Type A Terus ada port Type C Sama ada switch buat on off keyboardnya Kalau diliat di bagian bawah ada logo ROG di bagian kanannya Terus ada aksen garis kayak vertical miring gitu Sama ada tipe dari keyboard ini tuh di sisi kirinya Untuk adjustmentnya sendiri keyboard ini tuh masih bisa dinaikin satu tingkat Overall untuk adjustmentnya sendiri ini biasa gue naikin satu tingkat untuk keyboardnya Biar selama penggunaan ngetik itu jadi berasa lebih nyaman Oh iya gue ngerita soal cover keyboard dari ROG ini Kalau diliat dari dalamnya itu ada logo tulisan ROG yang tulisannya tuh kecil-kecil Terus juga bahan dari cover dalamnya ini kayak bahan karet tapi empuk gitu Jadi saat kalian nutup pake covernya bikin si keycaps dari keyboard ini tuh jadi berasa lebih safe atau lebih aman lah ya Selain buat penutup keyboard covernya ini juga bisa dipake buat tatakan keyboardnya Menurut gue ini adalah sesuatu yang kecil tapi bikin keyboard ini tuh jadi berasa lebih terlindungi di bagian bawah dan sampingnya Saat gue naikin adjustment satu tingkat pun si covernya ini masih bisa dipake dengan cukup baik Sekarang gue mau bahas apa aja yang bisa di custom dari keyboard ini Kayak misalnya keyboard ini tuh bisa digonta-ganti warna RGBnya dengan kalian tekan tombol Fn plus arrow aja Selain itu ada tombol tambahan makro di sisi kiri keyboardnya Bisa kalian setting sendiri melalui keyboard ataupun melalui aplikasi Armory Crate Nah ngomongin soal Armory Crate nih ada banyak banget yang bisa kalian custom dari keyboard ini di Armory Crate Pertombolnya bisa kalian custom, touch panelnya juga bisa, terus ada lighting atau lampu RGBnya juga bisa kalian custom Serta mode power yang bisa kalian custom Selama gue menggunakan keyboard ini gue ngerasain ada beberapa ya kekurangan lah yang gue rasain Kayak misalnya switch volume yang ada di sisi kiri itu suka keganti sendiri Palingan biasanya gue siasatin dengan cara gue kasih cover penutup di bagian bawahnya aja Jadi lebih agak susah lah buat kepencet sendiri Sisanya menurut gue gue cukup puas dengan keyboard ini Buat ngetik feel yang enak dan buat pemakaian gaming juga gue ngerasa cukup sangat puas lah dengan keyboard ini Karena respon dari keyboard ini tuh termasuk sangat-sangat responsif banget Buat yang mau beli keyboard ini nanti gue taruh linknya di deskripsi di bawah Oke lanjut gue mau bahas barang yang kedua Yaitu mouse Ini adalah mouse race Kalau gue liat di marketplace rata-rata harga mouse ini tuh ada di kisaran 1,4 jutaan Tergantung tokonya Untuk paket pembeliannya nanti itu kalian bakal ngedapetin mouse-nya Terus ada kabel type A to type C Dua cover tombol tambahan Ada warna silver dan warna hitam Terus ada dua sticker ROG Dan ada manual book Dan ada dua switch tambahan yang nanti bakal gue bahas Buat yang pertama gue mau bahas pengalaman gue saat menggunakan mouse race dari ROG ini Overall gue cukup puas dengan apa yang dikasih sama mouse ini Buat pemakaian tangan kanan gue Gue rasa mouse ini tuh udah cukup nyaman Selama pemakaian gaming gue tuh biasanya pake mode dongle Selama gue pake buat nge-game gue ngerasa mouse-nya ini Bener ya emang ROG tuh emang didesain khusus buat pengalaman gaming yang lebih baik Karena gue ngerasain untuk mouse ini tuh kerasa responsif banget Dan gue juga gak terlalu ngerasain yang namanya delay yang parah banget Tapi buat kalian yang suka nge-game atau hardcore banget lah tentang gaming Gue saranin pake mode kabel aja Biar gak ada yang namanya delay-delay Untuk secara desain emang mouse ini tuh keliatan gaming banget Apalagi kalo dipaduin sama keyboard version yang gue punya ini Kesan gamingnya itu jadi lebih maksimal Untuk fitur yang paling bikin gue kagum adalah di bagian switch-nya ini Karena kalian itu bisa gonta-ganti switch-nya Menurut gue penggantian switch di mouse ini tuh masih jarang banget yang punya Terus buat bagian tombol tambahan kiri ini tuh kalian bisa custom di aplikasi Armory Crate Untuk beberapa kasus ya atau beberapa pengalaman orang lain Itu ada yang bilang kalo si tombol tambahannya ini tuh suka kepencet sendiri Saran gue ya paling kalian bisa ngelepas tombol tambahan ini aja kalo suka kepencet sendiri Terus untuk mode RGB-nya juga kalian bisa atur warnanya di aplikasi Armory Crate Ada banyak banget pilihan warna RGB yang bisa kalian pilih Lanjut di bagian bawahnya Mouse ini ada beberapa pilihan mode yang bisa kalian pilih Misalnya kalian bisa connect via bluetooth ataupun via dongle Untuk bagian DPI-nya pun kalian bisa atur pake mouse ini Tapi untuk lebih lengkapnya itu kalian bisa atur atau bisa masuk ke aplikasi Armory Crate buat atur DPI-nya Buat kalian yang suka ekosistem dari ROG Mouse dan keyboard ini tuh punya fitur yang namanya Aura Scene Jadi otomatis bisa menyesuaikan semua device ROG kita Jadi bisa lebih sama untuk warna dari lampu RGB-nya Oke mungkin segitu aja yang bisa gue bahas soal 2 barang yang menurut gue ini sangat recommended banget Buat kalian yang pengen setup alala gaming Fitur yang dipunya sama 2 device dari ROG ini juga menurut gue sangat-sangat menarik banget Gue mohon maaf banget kalo ada kesalahan dalam penyampaian informasi Terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampe akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih banyak buat yang udah cabut Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye